Intro Kalau anda sering menonton saya selain ada di acara hitam putih Anda pasti tau bahwa saya juga menjadi salah satu juri di Indonesia Mencari Bakat Nah, di Indonesia Mencari Bakat itu ada salah seorang pelukis pasir Yang namanya Vina, anda pasti tau Dan belakangan ini dia mencoba sebuah lukisan Dimana dia melukis di atas air Jadi lukisannya itu dibuat di atas air Jadi media kanvasnya berubah menjadi air Tapi gimana caranya melukis di atas air Pada saat di acaranya sendiri pasti tidak bisa dijelaskan secara banyak Karena yang dinilai adalah hasil karyanya Tidak ditanyakan tentang apa asalnya Bagaimana latihannya Dan bagaimana caranya kalau anda di rumah pengen mencoba melukis di atas air Jadi sekarang adalah kesempatan yang luar biasa Kita bisa bertanya langsung dan kita bisa belajar langsung Dan this is kita memputih live Oke Kamping saya sudah ada Vina dan ini air ya Ini air ya Ini air tapi sebenarnya ada sesuatunya Jadi ini ada campurannya Ada campuran bahan kimia Bahan kimianya itu kalau namanya bubuk metil selulosa Bubuk metil selulosa bisa dicari di bahan kimia Jadi kalau misalnya kita kan misalnya ada orang di rumah pengen coba, pengen belajar Dipakaian bubuk metil selulosa Apa itu? Apa ya? Pokoknya beli ke bahan kimia lah ya Terus dikampur jadi satu Dikampur jadi satu sehingga sikat yang akan kita teteskan disitu bisa Di atas? Kalau dipegang? Floating Cobain aja pegang kayak gimana atasnya Agak-agak Agak-agak apa? Agak-agak kental gimana gitu Oh jadi kayak Ini jadi kayak Apa ya? Kayak benyak-benyak gini ya Gitu Jadi Kalau Anda pernah megang ingus ya rasanya begitu lah Kalau Anda tidak ketemu metil Anda boleh menggunakan ingus ya Halo? Jadi dengan itu Si cat ini bisa Bisa Oke Terus Catnya dengan? Kalau catnya sendiri yang saya gunakan Menggunakan cat akrilik Cat akrilik Seperti itu Kalau mau cobain Mas Didi juga boleh nyobain nanti Nah Awas kena Ini sebenarnya Gampang-gampang susah Bisa kita keluarkan disitu gak biar lihat penontonnya Oke Coba sih coba Oke yang ini juga? Boleh pakai ini Agak gila aja Jangan terlalu kencang Oh jangan terlalu kencang Jangan terlalu kencang Oh jangan terlalu kencang Karena nanti kena baju Anda sendiri Nah Ini kan bentuknya Kalau mungkin dikenal di luar tuh Apa istilahnya marbling Kayak marble Kayak marble Kayak marble Nah itu bisa kita iniin juga Ya ini kayak anu nih Terus siapain? Jadi memang ini bentuknya Kalau untuk art Ini sebenarnya kan Misalnya ebru Memang gak Ebru ya? Gak berbentuk apa ya Oke Tidak jelas Tidak jelas bentuknya Kadang-kadang kita bisa Dari sini kita bisa ngolah Coba sambil gituin Pengen bikin daun Jadi juga mungkin boleh coba Coba Bikin daunnya Tapi tetesin dulu Pertamanya Satu Tetes seperti ini Tetes Oke Biarin menyebar Ini memang prosesnya Agak sedikit lama Oke Jadi memang harus sabar Sabar ya Saya sabar kok Cuman pendendam aja Nah seperti itu Nah itu udah Ini gotoh aja Nah jadi kayaknya lebih Lebih menyebar Karena Bagusnya lebihnya gue Oh iya Ini campurannya Jadi memang ada Ada khusus Jadi campuran-campuran catnya Jadi harus Beda-beda Lalu diapain? Nanti kalau misalnya Mau bentuk Misalnya pengen bentuk daun nih Daun Daun kira-kira seperti apa? Pake yang mana? Pake yang Oke Agak kotor-kotor dikit gak apa ya? Gak apa Terus diapain? Bentuk daun Misalnya kita pengen bikin Ujung daunnya Seperti apa? Tarik sedikit ini Seperti ini Oh oke Tarik yang sebelah kanan Yang sini? Yang sini sebelah sini Ya Di luarnya Di luarnya Seperti itu Tarik lagi Tarik kanan Seperti itu Ini dari sini Kita bisa tarik Seperti ini Bentuknya seperti ini Oh Jadi daun Yang ini gak bisa Yang ini Itu bisa Yang ini gak diapapain udah ada bentuknya tuh Bentuknya titik Gak kayak mata gitu maksudnya Oh Otaknya pada gak bener semuanya Ini kalau bikin mata juga bisa nih? Bikin mata Tariknya ke sini Tarik ke sini Tuh kan jadi mata kan kasih alis Kalau kasih alis mungkin tambahin sedikit warna Nah itu juga Kalau mau bikin Mungkin mau bikin Oh jadi hati Oh Mungkin kalau jatuh cinta Bisa Kasih hatinya kepada Siapa gitu ya? Silahkan Fina silahkan coba Lanjutkan lukisannya Kamu bagian sini ya? Iya Boleh Mas jadi Bagian sini ya? Oke Tahu jadi nyapai nih gue Kau mau bikin apa sih? Rencananya sih saya mau bikin Karena ini kan Memang bentuknya Lebih organisya Jadi bentuk-bentuknya pun Banyak Seperti tumbuhan Tanaman Seperti itu Jadi bentuknya Banyakan seperti itu Segerา Segera P amargin selamat menikmati 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 selamat menikmati